Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di nuansa Lombok Malam. BMKG Stasiun Iklim Kediri Lombok Barat memprediksi fenomena landina atau anomali suhu laut yang mencapai hingga minus 0,5 derajat Celcius. Diprediksi dapat menyebabkan intensitas hujan yang lebih tinggi dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Baikkan akibat dampak yang ditimbulkan tersebut juga berpotensi terjadinya banjir hingga angin puting beliung di Nusa Tenggara Barat. Fenomena landina atau fenomena atmosfer laut yang mencapai suhu hingga minus 0,5 derajat Celcius diperkirakan akan menyambangi Indonesia hingga awal tahun mendatang. Hal ini tentu berimbas pada anomali cuaca di seputaran Indonesia, terutama di Provinsi NTB. Perakirawan cuaca BMKG Stasiun Iklim Kediri Lombok Barat, IGD Wayan Hariarta menyampaikan fenomena landina di NTB berdampak pada semakin besarnya intensitas hujan dibanding dengan sebelumnya. Ia menyebut bahwa fenomena yang menyambangi NTB itu termasuk landina lemah. Baik, untuk saat ini kondisi landina di Nino 34 berada pada kondisi landina lemah dan moderit. Nah, ini menyebabkan kondisi khususnya cuaca dan iklim di NTB, Nusa Tenggara Barat, dia akan memberikan setelahnya penambahan hujan karena di wilayah Nino 34 wilayahnya basah dan begitu juga di wilayah NTB wilayahnya hangat, jadi kondisi perawanan akan menuju ke Provinsi Nusa Tenggara Barat di mana di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini akan bertambah jumlahnya curah hujan seperti itu. Ia menyebut hal itu tidak berpengaruh terhadap awal musim hujan yang jatuh pada November mendatang. Namun justru berdampak terhadap musim pancaroba atau musim peralihan yang berpotensi menyebabkan banjir serta angin puting beliung dan pohon tumbang. Maka dari itu pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BPPD hingga Dinas Pertanian.